Justru kalau Eropa tidak mau beli kelapa sawit kita, kita bersyukur. Hai semuanya, kalian pasti udah tahu nih kalau Indonesia adalah negara produsen sekaligus eksportir CPO alias minyak sawit terbesar di dunia. Tapi pernah gak sih kebayang kalau tiba-tiba CPO dari Indonesia diboykot oleh negara lain? Eh jangan salah, alih-alih rugi malah bisa jadi untung buat kita sendiri loh ternyata. Kok bisa? Nah daripada banyak basa-basi, yuk langsung saja simak videonya geng. Jadi selama satu dekade terakhir eksport CPO Indonesia ke Eropa tuh makin menurun. Ini semua gara-gara regulasi Uni Eropa yang menganggap sawit dari kita sebagai penyebab utama deforestasi. Dampaknya eksport kita ke sana itu jadi seret. Tapi sebagai negara dengan penghasil CPO terbesar di dunia nih, Indonesia gak tinggal diam dong. Indonesia harus mengambil langkah yang strategis untuk memanfaatkan CPO lebih lanjut. Selain biar sektor ini tetap hidup, Indonesia harus mikirin nasib 16,2 juta tenaga kerja yang terlibat di dalamnya. Nah salah satu langkah yang diambil Indonesia adalah mengalihkan penggunaan CPO ke sektor energi. Sejak tahun 2018, Indonesia mulai riset nih bagaimana caranya mengubah CPO menjadi bahan bakar. Waktu itu masih kecil, cuman sekitar 2,5 persen saja yang bisa diimplementasikan. Tapi Indonesia gak nyerah gitu aja, riset terus berjalan. Kemudian di tahun 2020, Presiden Jokowi melakukan gebrakan besar nih dengan meluncurkan program mandatory B30. Ini adalah program di mana 30 persen biodiesel yang digunakan berasal dari CPO atau kelapa sawit. Sekaligus menjadi program yang pertama di dunia memasukkan CPO 30 persen pada biodiesel. Dampaknya apa? Ternyata gede banget. Program ini sukses menghemat devisa hingga 122 triliun. Dan di tahun 2023, Indonesia naikkan lagi nih ke B35 alias menjadi 35 persen biomasa. Bahkan menurut Kementerian ESDM, tahun depan alias 1 Januari 2025, Indonesia sudah siap menaikkan lagi menjadi B40. Dan kabar baiknya, uji coba B40 di sektor otomotif sudah selesai alias sukses. Tapi nggak berhenti di situ aja. Pola ini akan terus berlanjut sampai bisa pakai 100 persen biomasa dari sawit alias B100. Kabar terbarunya, pemerintah baru saja meluncurkan bahan bakar campuran solar dan minyak sawit dengan rasio 50 banding 50 atau B50. Uji coba B50 sudah dilakukan pada 2 unit Toyota Innova Diesel yang keluaran tahun 2018 tanpa dimodifikasi. Hasilnya, luar biasa. Kendaraan ini sukses menempuh jarak hingga 170 ribu kilometer. Dengan konsumsi bahan bakar yang efisien, rata-rata hanya 11,82 km per liter. Dan satu lagi, yang bikin bangga, uji coba ini dilakukan oleh perusahaan swasta dalam negeri, yaitu PT Jolin Agro Raya. Ini sekaligus menjadi sinyal positif karena sektor swasta mulai tertarik dengan energi hijau yang berbasis CPO. Kalau makin banyak yang terlibat, proses Indonesia manfaatin CPO menjadi bahan bakar akan semakin cepat, ya kan? Setuju nggak? Nah sekarang nih pertanyaannya, kenapa sih program ini penting banget? Ya sebenarnya jawabannya simpel, karena sektor energi kita memang lagi krisis, geng. Kita telah 30 tahun membangun kilang minyak, gara-gara apa? Petral, sarang tikus yang dibubarkan oleh Presiden Jokowi pada tahun 2015 yang lalu. Akibatnya apa? Sampai sekarang kita masih impor BBM khususnya solar. Nilai impornya pun nggak main-main, sampai 20 miliar USD atau sekitar 318,8 triliun rupiah. Padahal angka ini udah turun loh sekitar 49% sejak tahun 2019. Berkat apa? Ya program B30. Bayangin aja, udah turun aja angka impornya masih segede itu. Nah nanti kalau B50 udah diterapin, kita nggak perlu impor solar lagi. Duit segede itu bisa dialokasikan buat pembangunan lain yang lebih bermanfaat. Mungkin buat riset, pendidikan, infrastruktur, dan lain-lain. Nah, ada satu lagi nih yang mengganggu di pikiran admin. Kemarin ada yang bilang tuh, entah dari mana asalnya, kalau teknologi sawit di negara tetangga kita itu lebih canggih. Bahkan nih katanya, Indonesia mencoba beli teknologi sawit dari mereka, tapi nggak mereka kasih. Dengar ini ya saya cuma bisa ketawa aja. Faktanya, justru mereka loh yang bolak-balik ke Indonesia sejak tahun 2017 buat belajar cara konversi sawit menjadi BBM. Sebenernya Indonesia itu nggak pelit ilmu bro. Tapi apalah daya? Tergantung ahli yang dikirimkan ke Indonesia, Indonesia itu udah bisa bikin B100 alias 100% biosolar. Bahkan D100 yang 2,5 kali lipat lebih efisien, lebih ramah lingkungan, bahkan performa kendaraan itu lebih baik. Selain itu, Indonesia juga bisa buat bensa 100% dengan rond di atas 110. Kualitasnya bahkan di atas pertamak turbo. Jadi salah kaprah kalau dibilang Indonesia belajar sawit ke mereka, yang ada malah kebalik, mereka malah belajar ke kita. Sekarang aja, Malaysia itu baru bisa mengkonversi sawit ke BBM itu cuma sekitar 10%. Sedangkan kita udah 100% dengan berbagai produk. Kan lucu kalau dibilang kita belajar ke mereka. Nah satu lagi geng, walaupun Indonesia udah bisa 100% membuat biomasa dari sawit, penerapannya harus bertahat. Biar apa? Biar nggak bikin harga BBM melonjak, yang ujung-ujungnya bisa mengurangi daya beli masyarakat, alias kena green inflation seperti yang terjadi di Perancis. Tapi tenang aja kok, pemimpin kita yang selanjutnya dukung banget program ini, dan berusaha secepat mungkin mengimplementasikan B50. Energi, kita sebentar lagi tidak perlu import solar lagi. Solar kita akan datang dari kelapa sawit, namanya biodiesel. Sekarang sudah B35, dan kita akan percepat jadi B40, B50 minimal. Begitu kita mencapai B50, yang insya Allah akhir tahun ini, atau awal tahun depan, kita akan menghemat 20 miliar dolar satu tahun, uang kita tidak perlu kita kirim ke luar negeri lagi. 300 triliun lebih akan beredar di Indonesia. Dan para profesor ITB melaporkan kepada saya, bahwa kita juga bisa sebentar lagi menghasilkan bensin dari kelapa sawit. Jadi, saudara-saudara, kita sekarang produsen kelapa sawit terbesar di dunia. makanya waktu saya kemarin di Perancis, saya pertemuan empat mata sama Macron, mulai agak disinggung soal kelapa sawit, saya mengatakan, oh, yang mulia, enggak, 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 enggak usah. Kami merasa justru kalau Eropa tidak mau beli kelapa sawit kita, kita bersyukur. Jadi, seperti yang saya awal bilang, boycott dari Uni Eropa sebenarnya justru membuat Indonesia untung. Kenapa? Karena dengan begini, Indonesia enggak punya beban lagi ke depan buat menyuplai mereka. Karena B50 nantinya bakal menyerap sekitar 17 juta ton dari 47,61 juta ton CPO yang diproduksi di Indonesia. Mantap kan? Nah, sisanya bisa buat minyak goreng dan produk-produk lainnya, seperti sabun, odol, campuran kopi, dan lain-lain, geng. Nah, sampai disini dulu. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di next video. Dadah. Sub indo by broth3rmax